selamat menikmati hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk diikuti perkembangan terbaru update mengenai kekiutan keuan serta hal-hal yang gestrek yang dilakukan oleh mereka berdua tentu saja hal itu juga semakin menambah suasana romantis hubungan Lesti dan Bilar apalagi belakangan ini mereka lagi syuting dalam rangka mini seri pelepas dengan ikhlas yang tayang di Indosiar setiap hari pada jam 18.30 namun ada yang menarik disini guys ya yakni sepertinya mini seri tersebut akan segera berakhir karena proses syuting sudah memasuki sesi akhir ya konflik pun mulai berdatangan antara Rizky Bilar dan lawan mainnya merebut Gejora yakni Lesti guys apalagi saat lamaran bareng-bareng ya sama-sama melamar si Gejora dan dia ternyata akhirnya Lesti dan orang tua si dede menerima Bilar artinya syuting ini sepertinya akan segera usai ya melihat mereka pelukan seperti ini dan ya sontak saja mereka semua menyuruh Lesti dan Bilar cuman namun ternyata itu hanya adegan belaka guys adegan belaka belaka di mini seri mereka yakni kulepas dengan ikhlas yang tentu membuat kita semua penasaran dan selalu menunggu babak akhir bagaimana kemasan dan trik serta trik mempermanis suasana hubungan oleh Islam ini yang sebenarnya sudah nyata tentu saja kita sangat menyayangkan karena mini seri tersebut akan bersegera berakhir apalagi saat si Bang Bi dan si dede Lesti berpelukan itu sudah menandakan bahwa syuting proses tek gambar sudah padam titik-titik akhir mereka akhirnya bersatu tentu ya membuat kita semakin baper akan berpisah dengan kulepas dengan ikhlas mini serisnya tentunya guys ya namun bagaimanapun kita berharap bahwa hubungan di sinetron ini maaf bukan sinetron mini seris ini seris ini menjadi kenyataan memang mereka ini memang benar-benar yang lagi bucin pada bucin pada cinta pokoknya tentu bikin kita semua baper karena kemasan semua alur memang mengangkat dari kisah nyata dari mereka berdua yang diselingi dengan berbagai romantisme adekan-adekan mesra, adekan-adekan gestrek, adekan-adekan yang menegangkan tentunya karena setiap kehidupan pasti ada konflik dan disitulah dihadirkan konflik-konflik khusus konflik-konflik dalam percintaan kisah mereka itu tentu hal itu juga tetap tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata mereka iya, karena kisah melepas dengan ikhlas memang mengambil dari kisah hidup Lesti dan Bilar yang dipertemukan secara tak sengaja akhirnya jatuh cinta tentu hal inilah yang menjadi bumbu-bumbu romantisme bumbu-bumbu kemesraan, kekiutan, keuwan Lesti dan Bilar atas doa Lesti yang menginginkan bersatu mendapatkan seorang sosok imam yang ia inginkan sesuai dengan kriteria yang ia pendam dalam hatinya akhirnya dikejawantahkan dalam miniseries tersebut dan itu pun terjadi di dunia nyata harapan mendapatkan seorang sosok imam yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik ternyata jawabannya adalah Rizky Bilar tentunya ya harapan kita semua di tahun ini semoga tak hanya di miniseries mereka bersatu tapi di dunia nyata semoga mereka bisa dipertemukan dalam satu mahligai pernikahan tentu hijab gabul menjadi salah satu penanda bahwa mereka nantinya akan dirismikan menjadi sepasang suami istri tentunya ya dengan ini sepertinya sepertinya syuting gue lepas dengan ikhlas miniseries ini akan segera berakhir ya tentu saja karena ini miniseries guys tentu tak akan lama tak akan berepisod-episod namun tentunya dengan hadirnya drama mereka ini seri mereka ini membuat kita semua baper membuat kita semua bahagia ingin selalu menyaksikan kelanjutan dari seri ke seri dan hal itu juga nampak berbuah positif bagi tayangan salah satu stasiun televisi swasta ini yakni Indosiar yang mana langsung naik ratingnya dan bagus tontonan gue lepas dengan ikhlas ini KDI ya guys ya jadi kita berharap nantinya juga tak hanya miniseries yang menjadi salah satu film salah satu seris salah satu ya drama yang diperankan oleh mereka antar dengan baiknya sambutan dan antusias para penonton tentunya dari pihak Indosiar sendiri akan membuatkan seris-seris lain untuk Lesti dan Bilar tentunya itu harapan dari kita sekalian semoga kedepannya Lesti dan Bilar diberikan sesuatu yang lebih baik ya lebih berokah hubungan mereka segera dihalalkan tak ada rintangan di tengah pandemi ini tentu dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan karena jelas kita menginginkan semua kapal kit kita ini Lesti dan Bilar bisa dipersatukan dalam ikatan rumah tangga ya bagaimana kira-kira menurut kalian kalau nantinya akan berakhir dengan indah seperti dalam kisah nyata mini series mereka jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye